Karena sering diteror ulah pelajar yang kerap tawuran menggunakan anak panah, warga lalu gelap mata mengeroyok empat anak sekolah di sebuah bengker motor di kota Makassar. Iya, namun ternyata warga salah sasaran. Belakangan tuduhan kepada para pelajar tersebut tidak terbukti. Ini rekaman video pengeroyokan yang kemudian viral. Warga, secara beringas, mengeroyok empat anak SMP di sebuah bengkel motor yang berlokasi di Jalan Printis Kemerdekan IV, Ketamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, minggu malam lalu. Mengapa warga mengeroyok empat anak yang baru duduk di bangku SMP ini? Sebabnya, warga menduga para remaja tanggung ini adalah bagian dari kelompok yang selalu menteror warga dengan anak panah atau busur. Beredarnya rekaman video ini membuat polisi bergerak cepat untuk membekuk pelaku. Akhirnya, Senin malam 25 April, petugas menciduk satu dari tiga pelaku, yakni Surandi, 19 tahun. Sementara tiga pelaku lainnya masih dikejar polisi. Dalam pemeriksaan diduga pelaku salah sasaran korban. Tiba-tiba dicurigai bahwa kelompok anak-anak ini lagi membusur anak-anak yang sementara di bengkel di perintis. Makanya anak-anak yang di perintis itu meroyok anak-anak tersebut sampai luka-luka. Dalam pemeriksaan diduga pelaku salah sasaran.